selamat menikmati yang jelas nanti perkiraan lahirnya itu 5 Oktober sahabat semua juga mohon maaf ini untuk sahabat setiap petani yang berpuisi kita belum bisa dulan-dulan ke kandang karena alhamdulillah ini kita sedang membangun kandang semoga ini cepat jadi mungkin kita ke kandangnya dulu jadi kandangnya ini saya bangun 10 meter panjangnya lebarnya 150 atau 1 meter setengah dengan yang 5 meter kesini ini nanti rencananya untuk pejantan-pejantan jalur kurban sahabat semua karena orientasi terbesar kita nanti di ini kurban mencetak kambing kurban yang berkualitas menggunakan kambing pedaging kelas dunia seperti itu ada 8 sekat nanti rencananya di yang 5 meter sebelah selatan dengan persekatnya ini hanya kalau tidak salah sekitar 60 cm sahabat semua jadi persekatnya ini cuma 80 cm ini untuk letak perkandangannya tetap di persawan petani yang berpuisi ya ini nanti disini ada 8 kamar yang sini ini hanya jadi 4 kamar untuk indukan-indukan yang mau melahirkan pasca melahirkan sampai nanti anaknya lepas sapih berada disini di kamar 4 ini itu kandang lama kita untuk miabi sahabat semua ini sebenarnya untuk masyarakat sini yang basicnya peternak PE juga kalau tetangga-tetangga banyak yang PE kelas ekonomis lah seperti itu orang sini jelasnya sengguh sangat disayangkan kok miabi ini dikawinkan dengan bur padahal sudah lumayan loh ini bentuk pangkal telinganya ini kan sudah lumayan meskipun bawahnya melebar harusnya ini pakai pejantan PE yang bagus seperti itu tapi tidak apa-apa teman-teman kita memang ya berusaha untuk mencetak kambing bur itu yang nanti selain bulat juga besar tinggi seperti itu semoga ini lahir F1 nya nanti betina sahabat semua mohon doanya juga semoga ini lahirnya siang hari dan betina lahir dengan normal aman semua induk dan anaknya sehat-sehat nah ini jadi apa sih rencananya dari petani yang bervisifam ini atau kita enaknya sebut PYB gitu aja ya teman-teman ya nanti ini dengan bilah-bilah apa ini istilah ya ini sebitan nanti ini kandang ini kita pagar keliling ke tepian-tepian situ kita keliling sini terus kandang tetap yang yang non pejantan kita semi umbaran seperti itu sahabat semua ya untuk ini F3 kita masih kecil untuk galurnya GD CS DA yang itu F1 induk apa itu putih itu senduru kalau nggak saya PE senduru ini kita beli dulu dari suhunya mas Ipin candra girana fam ini dia makan apa itu tasot lah candra girana fam kalau ini saya umbar dan tidak di pagar keliling ini sahabat semua kemarin pernah ini kesini terjun kesini dan makan ke delaynya orang lah itu lho sudah kesana itu lho jadi nanti kalau orangnya datang bisa bahaya ayo balik 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 Rana 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 selanjutnya kita mau pesan buat sahabat 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 para pemirsa untuk fam mana yang ingin kalian atau teman-teman itu kita kunjungi tinggalkan jejak di kolom komentar nanti kita insya Allah akan hubungi beliau yang punya fam dan kita akan datangi untuk meliput stok-stok dan model-model perawatan atau ternak kambingnya biar bisa menjadi referensi para sahabat semua yang mungkin mau terjun ke ini peranakan bur cross bur lagi makan untuk anu ini teman-teman sedikit curhatnya sudah agak kekeringan untuk stok bakannya ya wis dus apa-apa kuno pangan apa-apa kuno pangan dus oke sahabat semua kita kembali ke mie abie mungkin ini sebentar lagi kita pasukan dan edak-edak ayo titerusin nah alihku gaya kandang ya seperti ini mie abie si kliwir kita untuk pakan disini saat ini kita menggunakan bekatul cetem polar sama ya mineral itu aja untuk campuran hijauannya sahabat semua sebenarnya di petani yang berpuisi ini kalau musim hujan itu 90% kita pakai hijauan karena kalau seperti ini hijauannya sudah purat-puret kalau kalian teman-teman lihat ini gemelina aja sudah seperti ini loh sudah tidak mau tumbuh dia sudah cengkurat semua singkong-singkong ya hanya bertunas tidak tumbuh jadi ya kalau seperti ini bekatulnya kita tingkatkan untuk pemberiannya cetem juga jadi pastinya pengeluaran juga lebih banyak oke sahabat semua cukup seperti ini mohon maaf jadi kita agak apa ya istilahnya renggang lah kita duluan ke kandang ke petanak-petanakan karena kita masih proses pembuatan kandang sendiri yang semoga kandang ini penuh dengan keberkahan jangan tidak kekurangan satu apapun amin masih ada satu induan lagi sebenarnya F2 yang sangat jumbo tapi masih kita titipkan nanti nanti kita review nanti kita datangkan ke sini kalau kandangnya sudah jadi sekalian oke sahabat semua kita tutup dulu untuk review sebentar semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua mampu menginspirasi menginovasi dan nyambil terasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati